Pedang Pembunuh Naga Jilid 3 Bocah ini merupakan lawan berat. Salah satu di antara tiga orang itu dengan sinar matanya yang tajam menatap wajah Hui Kiam yang dingin kecut. Lalu menanya, Kau muridnya nenek tua itu? Nenek tua? Hui Kiam tidak tahu siapa yang dikatakan nenek tua itu. Tapi ia dapat menduga bahwa bangkai-bangkai itu tentunya terbunuh oleh itu orang perempuan yang disebut nenek tua. Apakah nenek tua itu adalah itu iblis wanita bertusuk kode emas yang ia sedang cari? Karena berpikir demikian, maka sesaat semangatnya lantas terbangun. Laki-laki berwajah kejam itu lantas menyahut, masih belum dapat dibuktikan, mungkin ia sudah kau selidiki. Nampaknya berada dalam lembah ini. Merdada muncul lagi seorang tua yang hidungnya bengkok dan rambut serta jenggotnya sudah putih seluruhnya. Di pinggangnya tergantung sebilah pedang berbentuk besar yang agak panjang kira-kira setengah kaki lebih panjang daripada pedang biasa. Ia berdiri di sebuah batu besar terpisah kira-kira dua tombak dari mereka. Dengan sinar matanya yang tajam, ia mengawasi keadaan orang-orang itu. Empat orang yar datang duluan ketika mendapat lihat orang tua itu, semua mengunjukkan sikap kegirangan. Semuanya lalu memberi hormat. Seraya berkata, Congkam, kami memberi hormat. Orang tua yang disebut Congkam atau komandan itu, matanya tetap menatap wajah kejam, kemudian berkata kepada anak buahnya. Kalian bukanlah tandingannya, mundurlah. Empat laki-laki itu lalu mundur sejauh tiga tombak. Orang tua itu lalu maju menghampiri Hwi Kiam dan berkata padanya. Sahabat, kepandayanmu bagus sekali. Kau barangkali adalah itu orang yauk mempunyai gelar penggali makam? Benar. Lohu adalah komandan pasukan persekutuan bulan emas, namaku Kaohonsan. Apakah orang-orang itu mati di bawah tanganmu? Satu di antaranya memang benar aku yang bunuh yang lainnya. Aku tidak tahu guru sahabat. Maaf, aku tak dapat memberitahukan. Sahabat, sebaiknya kau terangkan dulu supaya tidak timbul salah paham. Tidak ada kesalahan paham yang perlu diperbincangkan. Komandan pasukan itu nampaknya sangat gusar, tapi ia agaknya menindas perasaannya. Pemimpin kami sudah lama menghargakan dan junjung tinggi Kim Chee, Tusuk Kondemas, Loh Chiam Poe, maka telah mengutus orang-orangnya untuk mengunjungi. Semua ini semata meta. Dengan kemauan yang baik dan hati sejujurnya, tiada lain maksud. Apakah sahabat ada murid Loh Chiam Poe? Hati Hoi Chiam bergerak, nampaknya ia tak salah halaman. Sungguh tidak nyana persekutuan bulan emas juga mencari iblis wanita bertusuk kode emas. Tapi meski hatinya tergerak di luarnya masih tetap dingin. Kalau begitu, aku dapat memberitahukan padamu bahwa aku bukan muridnya. Apakah itu benar? Tidak ada perlunya untuk membohong, numpang tanya tentang asal usulmu. Maaf, aku tidak dapat menerangkan. Apa saudara hendak tanggung jawab sendiri atas perbuatanmu? Sudah tentu. Komandan itu setelah berpikir sejenak, lalu berkata. Penggali makam, kalau kau suka menjadi anggota persekutuan kita, dengan kepandayanmu ini, pasti dapat berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat. Pemimpin kami sedang mencari orang-orang pandai, terutama dari angkatan muda selalu mendapat perhatian khusus. Apakah suka timbang ucapanku ini? Dengan tanpa banyak pikir Hoi Chiam lantas menjawab. Mencari orang-orang pandai, apakah itu bukan berarti menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya dan mengumpulkan kawanan anjing? Kau terlalu sombong. Tujuan persekutuan kami ialah hendak mempersatukan memperkokoh kedudukan orang-orang rimba persilatan. Sungguh enak didengarnya. Penggali makam, maksudku adalah baik. Terima kasih. Apa kau bermaksud hendak bermusuhan dengan persekutuan kami? Aku sudah bersumpah hendak bermusuhan dengan semua orang jahat dalam rimba persilatan, tidak pandang bulu. Kau jangan kukus dengan pendirian sendiri, jikalau kau tidak mau menginsafi, kau nanti akan menyesal sendiri. Ucapanmu ini sebaiknya katakan kepadamu sendiri. Penggali makam, sayang kepandainmu, kami sesungguhnya tidak tega turun tangan. Hoi Chiam mendadak ketawa bergelak-gelak. Orang Shiko, jangan salah hitung, aku nanti yang turun tangan terhadap kau. Kohonsan menjadi sengit, dengan segera menghunus pedangnya. Begitu diputar, ujung pedang menciptakan lima buah sinar berbentuk bunga bwe. Awak pedang itu tebal dan agak lebar dari pedang biasa, bentuknya sangat menyolok. Itu adalah pedang ajaib yang jarang tertampak dalam rimba persilatan. Dari gerak pembukaan orang Shiko itu, dapat diduga bahwa ia bukan menggunakan ilmu pedang golongan Tionggoan. Kedua pihak sudah siap, masing-masing mengerti telah menjumpai lawan tangguh. Kedua pihak berhadapan sekian lama, agaknya sedang mengukur kekuatan masing-masing. Mendadak Kohonsan keluarkan suara bentakan keras, pedangnya bergerak, dengan gerak satu tipu gunung Taisan menindih kepala, membaca kepala Hoi Chiam. Hoi Chiam yang sudah siap segera menyambuti serangan tersebut, hingga dua senjata saling beradu. Kedua pihak mundur satu tindak. Setelah itu, masing-masing maju lagi berdiri dengan sikap saling. Menantang. Keduanya mengerti bahwa kekuatan mereka ternyata berimbang. Suara beradunya pedang terdengar lagi, kali ini lebih hebat daripada yang pertama, hanya gerak tipu Hoi Chiam masih tetap tidak berubah, tetap itu-itu saja. Selanjutnya pertempuran berlangsung dengan sengitnya. Sejurus demi sejurus. Hingga jurus kedelapan, mulut kedua pihak sudah mengalirkan darah, badan terhuyung-huyung, nampaknya kedua pihak akan rubuh sama-sama. Ketika jurus kesembilan dimulai, mendadak terdengar suara keluhan tertahan dari kedua pihak. Kedua-duanya jatuh numprah di tanah dengan napas memburu, hanya mati masing-masing yang tetap memandang lawannya. Kira-kira setergah jam kemudian, dua orang berdiri berbareng, akan mulai ke jurus kesembilan, tapi kedua pihak ternyata sudah kehabisan tenaga. Serangan kedua pihak tidak hebat, badannya sempoyongan kemudian rubuh lagi. Empat orang yang datang duluan, ketika menyaksikan keadaan demikian, mereka saling memandang lalu menghampiri Hoi Chiam. Hoi Chiam diam-diam mengeluh, kali ini habislah jiwaku. Karena dalam keadaan terluka hebat demikian, jangan kata empat lawan, satu di antaranya sudah cukup menamatkan riwayat. Tapi satu keinginan hidup dan perasaan penasaran telah membangkitkan sisa kekuatannya yang masih ada. Ia berusaha untuk pertahankan jiwanya. Empat ujung pedang mulai mengancam dari empat penjuru. Mendadak terdengar suara jeritan ngeri, satu di antara empat orang itu rubuh dalam keadaan mengerikan, kepalanya telah terpisah dari badannya. Ternyata Hoi Chiam telah menggunakan sisa kekuatan tenaganya dengan satu gerakan luar biasa. Gesitnya sudah menabas kutung kepala salah satu di antara empat orang tersebut. Tapi setelah itu, ia sendiri benar-benar sudah kehabisan tenaga, hingga jatuh numperah lagi di tanah. Darah segar keluar dari mulutnya. Sekarang ia tidak bisa terbuat lain cuma bisa menantikan kematiannya saja. Tiga kawan yang mati tadi sangat penasaran, sambil keluarkan geraman hebat mereka maju lagi. Kohonsan mendadak keluarkan perintah, jangan bunuh dia, musnahkan saja kekuatan dan kepandainya. Bawa pulang dalam keadaan hidup. Dimusnahkan kepandainya, itu ada lebih daripada kematian. Hoi Chiam tidak sudi menghadapi siksaan demikian. Tapi apa daya? Kekuatan untuk bunuh diri saja sudah tidak ada. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suatu bentakan, siapa berani berlaku kurang ajaris ini? Setelah itu, sesosok bayangan kecil langsing dari seorang wanita berkerudung dan berbaju hijau muncul bagaikan setan. Dengan munculnya wanita berkerudung itu, tiga orang yang hendak memusnahkan kepandain Hoi Chiam hentikan gerakannya seketika. Wanita berkerudung itu lalu berkata pula. Lekas enyah dari sini. Salah satu di antara tiga laki-laki itu, mengawasi wanita berkerudung itu sejenak, lalu berkata dengan nada suara dingin. Apakah Nona penghuni tempat ini benar? Apakah orang-orang ini mati di tangan Nona? Benar jawabnya dingin sekali, soal membunuh jiwa orang itu agaknya bukan merupakan apa-apa baginya. Guru Nona, aku suruh kau lekas enyah kira-kira Nona bicara. Kalau aku tidak punya kira-kira, siang-siangka sudah menggeletak di sini. Tahukah Nona, siapa yang Nona bunuh ini omong kosong? Laki-laki itu mengawasi komandannya yang masih numperah di tanah, sejenak dengan menindas perasaan gusarnya ia berkata. Apa Nona muridnya Kim Chee Lo Chiam Pue? Nona itu tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya dengan suara kerasia ulangi ancamannya. Kalau tidak lekas pergi, jangan harap kau nanti bisa berlalu dari sini. Nona terlalu jumawa. Aku yang rendah cuma khawatir akan timbul salah paham. Kalau tidak. Tanda petik. Kalau tidak bagaimana? Aku tidak segan melakukan pembunuhan. Nona itu perdengarkan suara ketawanya terkekeh-kekeh. Mendadak nampak berkelebatnya bayangan hijau kemudian disusul oleh suara jeritan ngeri. Bayangan hijau itu sudah kembali lagi di tempatnya, tapi lelaki yang bicara dengannya tadi, ternyata sudah rubuh binasa. Kepalanya sudah remuk, darah merah tercampur putih berhamburan di tanah. Semua orang terpaku. Pembunuhan kejam serupa itu, jarang tertampak di dunia rimba persilatan. Dengan kepandaiannya laki-laki itu ternyata sudah tidak mampu memberi perlawanan sama sekali, bahkan menangkis pun tidak tahu-tahu sudah remuk kepalanya. Kepandaian Nona itu, benar-benar sangat menakjubkan. Kohonsan yang sudah dapat waktu cukup lama untuk mengatur pernafasannya kekuatan tenaganya mulai pulih. Ia berbangkit perlahan-lahan dengan metu mengawasi wanita berbaju dan berkerudung hijau, agaknya sedang memikirkan apa. Mendadak ia kibaskan tangannya seraya berkata, pulang. Wanita berbaju hijau itu, lantas berkata dengan nada dingin, sudah terlambat. Aku telah menyaksikan gerakan Nona tadi. Apakah wanita baju hijau itu angkat tangannya yang putih? Di udara ia membuat gerakan satu lingkaran, lalu turunkan lagi tangannya. Badan Kohonsan gemetaran, ia mundur dua langkah. Dengan suara ketakutan ia berkata, Aku yang rendah mempunyai metu, tapi tidak bisa melihat, sehingga melakukan pelanggaran ini, sekarang rela menerima dosa. Sehabis berkata, ia mengorek sebelah biji matanya sendiri. Dengan darah berlumuran, biji metu itu diletakkan dalam telapakan tangannya, kemudian berkata pula, Mohon supaya kita diizinkan pulang lalu berpaling pada kedua anak buahnya dan berkata, Bukan lekas turun tangan sendiri, apakah kau hendak cari mampus? Wajah kedua laki-laki itu pucat seketika. Sambil kertak gigi, masing-masing mengorek satu biji matanya sendiri. Wanita baju hijau itu lantas berkata sambil ulapkan tangannya, Kalau memang sudah tahu aturannya, mengingat pelanggaran. Ini kamu lakukan tidak disengaja, maka pergilah. Tiga orang itu bagaikan mendapat suatu keampunan besar, dengan terbirit-birit lari pulang. Hui Kiam yang menyaksikan adegan luar biasa itu, keringat dingin mengucur keluar. Wajahnya yang dingin kecut, untuk pertama kali nampak ada perubahan, Tapi itu hanya sepintas lalu saja, cepat sudah kembali ke asalnya. Wanita baju hijau itu melayang turun ke depan Hui Kiam, dengan nada dingin ia menegur. Kau ingin tinggal? Hui Kiam berbangkit. Ia simpan pedangnya sebelum membuka mulut. Wanita baju hijau itu sudah ayun tangannya, menekan batok kepala Hui Kiam, Tapi mendadak ditarik kembali kemudian menanya. Kau tidak takut mati. Wajah Hui Kiam yang tampan dingin nampak semakin dingin. Sepasang matanya memancarkan sinar buas, tapi sedikit pun tidak mempunyai perasaan takut. Ia mengawasi wanita baju hijau itu dengan mata melotot, kemudian berkata dengan nada dingin. Kalau kau ingin turun tangan, terserah. Pada saat ini aku sudah tidak mempunyai kekuatan tenaga untuk melawan. Wanita baju hijau itu kembali ayun tangannya, tapi tidak diturunkan. Entah karena merasa kagum atas keberaniannya Hui Kiam, ataukah ketarik oleh sikap laki-laki sejati pemuda itu, kembali ia turunkan tangannya. Sambil ketawa dingin ia berkata. Kau siapa? Orang yang sudah hampir mati, perlu apa menyebut namanya kau sombong, tapi nonamu tetap hendak menanya. Penggali makam. Penggali makam? NG. Orangnya mirip dengan gelarnya, luar biasa dingin dan ketusnya. Siapa namamu? Hui Kiam. Cukup menarik. Untuk pertama kali nonamu mengadakan kecualian terhadap kau, apakah kau anggap jika kau tidak terluka parah, bisa bertanding dengan aku? Mungkin. Mungkin. Kalau begitu kau belum mempunyai keyakinan untuk menang. Sebelum melihat buktinya, siapapun tidak bisa keluarkan omong besar. Baik. Itu mudah, aku tunggukah setengah jam, berkata si nona, kemudian dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah botol kecil. Ia mengambil sebutir pil dari dalamnya, diletakkan di atas batu depan Hui Kiam, ia berkata pula. Ini kau telan, setengah jam kemudian kekuatan tenagamu akan pulih kembali. Tapi ingat, jika kau masih bukan tandinganku, kau akan mati lebih mengenaskan. Tergerak hati Hui Kiam, tapi di luarnya masih tetap bersikap dingin. Katanya dengan suara datar. Dengan memandang budimu yang memberikan obat padaku ini, aku akan mengampuni kau satu kali, aku tidak akan mengambil jiwamu. Wanita baju hijau itu dikejutkan oleh ucapan Hui Kiam yang sangat jumawa itu, kemudian ia perdengarkan suara ketawa dingin berulang-ulang kemudian berkata. Penggali makam, apakah kau tahu pasti akan berlalu dari sini dalam keadaan hidup? Sudah tentu, tapi yang kemaksudkan ialah kalau hari ini aku tidak mati. Itu hanya terjadi apabila timbul kejadian gaib, sekarang telanlah obat ini. Sehabis berkata ia lantas menyingkir. Hui Kiam telan pil itu dengan perasaan rupa-rupa. Memang benar, ia masih belum mempunyai keyakinan akan dapat menenangkan lawannya. Tentunya si Nona murid dari salah satu jago kenamaan, dengan pengalamannya yang masih cetek sudah tentu tidak dapat merabah-rabah asal usulnya Nona yang sangat aneh itu. Tapi di luar dugaannya, si Nona itu sudah memberi obat padanya untuk memulihkan kekuatan tenaganya, supaya bisa bertanding dengannya. Mungkin Nona itu ada mempunyai keyakinan untuk merebut kemenangan. Kalau tidak, tidak nanti ia berani berbuat demikian. Wanita baju hijau itu sudah berdiri lagi di hadapannya. Dengan suara dingin Hui Kiam berkata, Boleh mulai. Keluarkan pedangmu. Nampaknya kau pandai menggunakan pedang. Dan pedangmu sendiri? Aku tak mempergunakannya. Kalau begitu aku juga harus melayani dengan tangan kosong, itulah baru adil. Kau tidak menggunakan pedang ini, berarti kau mencari jalan yang keliru. Kau harus tahu bahwa pertempuran ini berarti mati hidupmu. Aku mengerti. Kalau kau tidak menggunakan pedang pasti tak mampu melawan lebih dari tiga jurus. Sifat sombong Yahui Kiam terbangkit, katanya dengan suara tegas. Jika aku mampu melawan lebih dari tiga jurus, bagaimana kau boleh berlalu dalam keadaan hidup, dan selanjutnya aku? Tidak akan membunuh orang lagi? Baik, silahkan. Kau yang turun tangan lebih dulu, tapi harus dengan tenaga penuh. Sebagai tamu tidak boleh merampas haknya tuan rumah, sebaiknya nona yang turun tangan lebih dulu. Perlu apa harus memakai banyak aturan, kalau aku yang turun tangan lebih dulu, tiga jurus kau tidak sanggup menahannya. Darahui Kiam bergolak, untuk pertama kali ia merasakan dirinya dihina, dan rasa itu sungguh pahit, lebih tidak enak daripada dikalahkan dalam pertempuran. Sebaiknya nona yang turun tangan lebih dulu. Penggali makam, ini bukan pertandingan persahabatan. Kau jangan bermain dengan jiwamu. Aku mengerti, kalau begitu, awas. Cepat sekali nona itu sudah melancarkan serangannya. Hui Kiam ketika menyaksikan gerakan nona itu, hampir keringat dinginnya keluar, karena serangannya itu sulit untuk diduga dan luar biasa anehnya, jalan darah penting di badannya, hampir seluruhnya dibawahi ancaman, bahkan sangat sulit untuk mengeluarkannya, baik menyambuti atau berkelit, tidak akan luput dari ancaman kematian. Tapi Seng waktu sudah tidak memberikan kesempatan padanya untuk berpikir. Karena serangan sudah mengancam, pikiran itu hanya sekejap mati saja terlintas dalam otaknya, daya ingatan yang dimiliki oleh setiap orang yang sudah berkepandayan tinggi, ini membuat ia selalu bertindak secara gesit. Ia memudar tubuhnya dan melesat sejauh lima kaki, berbareng dengan itu dua belas bagian jalan darahnya merasakan agak kesemutan. Terang meski dengan gerakannya yang aneh itu sudah berhasil lolos dari serangan kematian, tapi tidak luput dari ancaman yang dasyat. Untung ilmu kepandayan yang ia sudah pelajari jauh berbeda dengan kepandayan biasa, darah dan urat nadi mengalir ke arah yang berlawanan jika orang lain, mungkin sudah menggeletak menjadi bangkai. La bergidik. Kepandayan nona itu ternyata jauh lebih tinggi daripada apa yang dibayangkan. Wanita baju hijau itu agaknya juga menjumpai kejadian di luar dugaannya. Ia keluarkan suara jeritan kaget, eh kemudian berkata, Bagus gerakanmu, bagus kepandayanmu, aku ternyata terlalu pandang ringan dirimu. Sambutlah sekali lagi. Ucapannya itu ditutup dengan serangannya yang luar biasa cepatnya. Dengan kepandayan seperti yang dipunyai oleh Wikiam, sudah tidak mendapat kesempatan untuk memikir, dengan sendirinya ia melakukan perlawanan sekenanya. Karena ia tidak mengetahui arah yang diserang oleh si nona, terpaksa balas menyerang dengan tenaga sepenuhnya untuk menyambuti serangan lawannya, tapi kesudahannya sangat mengenaskan. Sekujur badannya merasa tergoncang hebat. Kekuatan tenaga dalamnya merosot turun seketika. Serangan semacam ini, bukan satu serangan totokan yang umum dalam kalangan rimba persilatan. Huwi kiam yang tidak takut ditotok, kini ternyata sudah tidak berdaya. Di luar dugaan ia telah ditundukan. Berbareng dengan itu, satu tangan halus sudah mengancam di atas kepalanya. Andai kata nona itu bermaksud hendak mengambil jiwanya, batok kepalanya sudah siang-siang wancur. Aku kalah, bunuhlah itu saja yang huwi kiam mampu katakan. Untuk sesaat, pikirannya mulai dingin, segala cita-citanya hendak menuntut balas, telah lenyap semua, ia sudah siap sedia untuk menyambut kedatangan maut. Di luar dugaan, nona baju hijau itu tarik kembali tangannya. Katanya dengan nada dingin. Ku berikan kesempatan terakhir bagimu, kau menggunakan pedang untuk melawan. Huwi kiam merasa sangat terhina, sikapnya yang tidak mudah berubah, saat itu wajahnya nampak berkernyut sejenak. Mati baginya bukan apa-apa, tapi hinaan itu lebih hebat daripada kematian. Maka ia lantas menjawab sambil kertak gigi. Tidak usah, aku terima kalah kau rela mati. Sudah tentu ia tidak rela karena sakit hatinya belum terbalas. Tugas yang diberikan oleh suhunya belum terlaksana, bagaimana ia rela mau. Tapi apakah ia bisa minta ampun terhadap orang perempuan? Apakah ia sudi menurunkan derajatnya sendiri? Seorang laki-laki yang sudah berani menerjang ke dunia Kang O, apa arti kematian? Wanita baju hitam itu kewalahan, sudah nyata bahwa ucapan Huwi kiam itu menggerakan hatinya. Sayang parasnya tertutup oleh kain kerudung, hingga tidak dapat dilihat perubahannya. Setelah hening agak lama, ia baru membuka mulut dan berkata dengan nada duka. Pergali makam, kau tidak kecewa menjadi seorang gagah. Begini saja, seperti biasa, kau korek satu biji matamu sesudah itu kau berlalu dari sini. Tidak bisa. Apa? Kau lebih suka mati daripada memberikan satu biji matamu. Aku Huwi kiam tidak sudi minta dikasihani jiwaku di bawah ancaman seperti ini. Apa kau ingin aku antar kau berlalu dari sini dengan secara hormat? Sudah kalah tidak ada apa-apa yang aku harus ucapkan. Kalau aku menang, aku juga akan bunuh mati kau. Kau pasti suruh aku bunuh kau terserah. Sudah berkali-kali aku mengalah tapi kau tetap menghendaki kematian, sudah tentu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk ketiga kalinya nona itu mengangkat tangannya hendak menghajar kepala Huwi kiam. Meski Huwi kiam tahu bagian mana yang diarah oleh wanita itu, tapi heran serangannya itu membuat. Orang yang diserang tak dapat memberikan perlawanan sama sekali. Huwi kiam membuka matanya tanpa berkedip matanya serangan si nona itu tidak ditujukan kepada dirinya. Kalau ia mati, bagaimana rupanya nona itu, dari-dari mana asal-usulnya, ia tak tahu sama sekali. Tapi ia juga tak perlu menanya. Pertama, karena menanya juga tak ada gunanya. Kedua, nona itu belum tentu sudi menerangkan. Inilah adatnya Huwi kiam yang berbeda dengan orang lain. Serangan tangan nona itu sudah hampir turun, di luar dugaan ia tarik kembali. Sambil menghela nafas perlahan ia berkata, Sudahlah, kau boleh pergi. Hal ini kembali di luar dugaan Huwi kiam. Manusia tetap manusia, bukannya kayu atau batu. Keinginan Huwi kiam untuk hidup tadi hanya tertindas bukan lenyap. Maka ucapan si nona itu telah membangkitkan keinginannya untuk hidup lagi. Tapi dia tidak merasa girang, sebab dalam matanya, hal itu tetap masih merupakan satu kehinaan. Maka untuk sesaat dia masih berdiri kesima di tempatnya, tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Kau, masih belum mau pergi kedatanganku ini ada mempunyai tujuan-tujuan apa? Mencari seseorang, siapa? Iblis wanita bertusuk kode emas. Wanita berbaju hijau itu mengeluarkan seruan. Oh kemudian berkata, kedatanganmu juga hendak mencari iblis wanita itu ya. Mengapa? Hendak membuktikan ia adalah musuhku atau bukan? Kau jujur tapi kelewatan. Jika aku justru adalah muridnya iblis wanita itu, sudah pastika sudah mampus. Tapi nona toh bukan muridnya bagaimana kau tahu. Kalau betul, barisan orang-orang persekutuan bulan emas itu tidak akan berlalu begitu saja tanpa melawan. Kalau kau sudah tahu bukan, mengapa masih belum mau pergi? Karena aku pikir, mungkin nona tahu di mana adanya iblis wanita itu? Taruhlah aku tahu, apakah kau kira aku bisa memberitahukan padamu? Kalau begitu, aku minta diri. Budimu yang sudah memberikan obat dan tidak mengambil jiwaku ini, aku nanti pasti akan balas. Kau tidak kepingin tahu aku siapa tidak usah, aku nanti bisa datang lagi. Kau, masih berani datang lagi? Ya, nanti setelah aku yakin bahwa kepandaianku sudah cukup kuat untuk menandingi nona, aku bisa datang berkunjung lagi. Kesombonganmu jarang ada di dalam dunia, terima kasih atas pujianmu. Jika kau tidak mendapatkan kepandaian yang mampu menandingi aku lagi, bagaimana? Tidak mungkin. Kau berani pastikan? Dalam satu tahun kalau aku tidak mampu menerpati janjiku ini, aku akan bunuh diri. Kau, badan wanita itu menggetar tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Hui Kiam juga tiada maksud memikirkan maksudnya si nona. Ia angkat tangan memberi hormat kemudian balikan badannya dan angkat kakinya yang berat. Tunggu dulu demikian terdengar suara si nona. Hui Kiam merandak. Ia berpaling dan menanya, nona menyesal. Apa benar kau hendak mencari iblis wanita bertusuk kolemas? Ya. Apa kau ingin aku memberitahukan padamu? Kalau nona sudi, aku haturkan banyak-banyak leri makasih suaranya tetap dingin. Kau tidak usah membuang-buang tempo untuk mencari padanya lagi. Kenapa? Iblis wanita itu sudah lama tidak ada dalam dunia. Hui Kiam merasa kecewa. Tanyanya dengan suara gemetar, iblis wanita itu sudah tidak ada di dalam dunia. Benar. Rahasia ini dalam kalangan Kang O barangkali belum ada orang kedua yang tahu. Tanda petik. Dia, tak boleh mati. Tanda petik. Eh. Kau ini benar-benar tidak patut. Dengan maksud baik aku beritahukan padamu tapi kau katakan tidak bisa mati. Apa kau anggap aku membohongimu? Atau. Maaf, aku tadi salah kata. Maksudku ialah aku tidak mengharap musuhku itu mati sehingga kandaslah keinginanku untuk menuntut balas. Apa kau masih ingin dengar teruskanlah? 20 tahun berselang, iblis wanita itu di Gunung Bulengsan telah berjumpa dengan musuh kawakannya, Sem Im Kui Sin. Mereka bertempur sampai 100 jurus lebih. Kesudahannya kedua-duanya terluka parah dan mati di tempat itu. Jenazah mereka dikubur oleh orang yang kebetulan lewat di situ. Kata Nona bahwa iblis wanita itu sudah mati pada 20 tahun berselang? Sedikit pun tak salah. Nona dengar kabar atau melihat sendiri? Meski cuma mendengar, tapi tidak ada bedanya dengan melihat sendiri. Dalam hati Hoi Kiam lantas berpikir, iblis wanita itu sudah mati pada 20 tahun berselang. Sedang kematian ibunya terjadi 10 tahun berselang. Perbedaan waktu ada 10 tahun? Sudah tentu pembunuh ibunya itu bukan iblis wanita bertusuk konde emas. Tapi siapa? Siapakah yang membunuh orang dengan tusuk konde berkepala burung Hong? Apakah karena berpikir demikian, maka ia lantas menanya, numpang tanya, apakah iblis wanita itu mempunyai murid hal ini aku tidak tahu. Apakah iblis wanita itu menggunakan tusuk konde emas sebagai senjata rahasia? Iblis wanita itu tinggi sekali kepandainya jarang menemukan tandingan, belum pernah dengar ia menggunakan senjata rahasia. Tapi tusuk konde emas itu adalah tanda kepunyaannya. Hui Kiam tundukkan kepala sambil berpikir. Dalam hal ini ada dua kemungkinan pertama, adalah dia iblis wanita itu, belum mati, kedua ialah dia mempunyai murid keturunan, dan yang melakukan pembunuhan itu mungkin ada muridnya. Mungkin waktu ibunya mati terbunuh ia baru berusia 8 tahun, tapi dia masih ingat bahwa kepandain ibunya tidak terhitung lemah, Orang yang berkepandain biasa tidak mampu membunuh padanya. Dari sikap ibunya ketika menyembunyikan padanya, ke dalam di bawah tanah, dapat diduga bahwa musuh itu pasti bukan orang sembarangan. Sayang, karena ia sendiri sembunyi di dalam goa, itu tidak dapat lihat dengan tegas raut dan raut mukanya sang musuh itu juga tidak dengar suaranya. Kalau tidak pasti lebih mudah baginya untuk mengenali orangnya. Dan sekarang, satu-satunya jalan ialah mencari keterangan apakah iblis wanita itu juga ada mempunyai murid atau tidak, ataukah iblis wanita itu sendiri belum mati. Berbareng dengan itu, ia juga teringat akan pesan ibunya, yang menyuruh membunuh satu musuhnya lagi, ialah Tuliong Kiamhek Sumasuan. Ada dendaman apa antara Sumasuan dengan keluarga ibunya, ia sendiri tak mengetahuinya, tapi dia percaya akan pesan ibunya, sedikitpun tidak salah. Menurut keterangan manusia gelandangan Chok Xiaocheng, Sumasuan sudah 10 tahun lebih menghilang dari dunia Kang Ou. Kembali ini merupakan satu persoalan yang amat pelik. Sikapnya wanita baju hijau itu sudah tidak seperti semula yang demikian galak dan dingin. Dengan suara perlahan ia berkata, Penggali makam, kau sedang memikirkan apa tidak apa-apa. Pada saat itu, mendadak ia ingin menanya nama dan asal usul wanita itu, tapi baru hendak membuka bibir, ia lantas telan kembali. Asal ia mau membuka mulut, menurut keadaan pada saat itu, nona. Itu pasti tidak akan menolak. Tapi ia tidak bisa tampar pipinya sendiri, sebab ia barusan sudah menyatakan tidak ingin tanya dirinya nona itu. Beberapa kali pikirannya berberja, akhirnya ia ingin menyoja dan berkata, Terima kasih atas petunjukmu. Aku sekarang minta diri, baiklah. Aku akan menunggukah sampai satu tahun mungkin tidak usah satu tahun aku sudah kembali. Sehabis mengucapkan demikian, ia lantas berlalu. Baru saja memblok ke satu tikungan telinganya mendadak dapat menangkap suara pantun yang sudah tidak asing baginya. Hui Kiam kerutkan alisnya. Benar seperti yang ia duga, pengemis cilik yang pernah dijumpai di gunung busan, sudah berjalan menuju ke arahnya dalam lagaknya yang amat jenaka. Meski keduanya berpapasan, tapi Hui Kiam tidak hiraukan sama sekali. Saudara berhenti dulu sebentar demikian Hui Kiam dengar suara pengemis cilik itu. Tapi ia puapura tidak dengar, terus melanjutkan perjalanannya. Si pengemis itu mengejar sambil memanggil dengan suara nyaring. Penggali makam, apakah kau berhasil menemukan iblis wanita bertusuk konemas? Pertanyaan pengemis cilik itu mengejutkan Hui Kiam. Ia terpaksa hentikan kakinya. Sementara itu, seng pengemis itu sudah berada di depannya. Apa maksudmu? Aku si pengemis selalu pikirkan diri saudara. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku mencari iblis wanita bertusuk konemas? Tentang ini, bukankah aku si pengemis pernah berkata bahwa aku pandai ilmu penebak hati orang? Aku juga pernah kata bahwa aku tidak suka disukai orang pengemis itu ketawa. Lalu berkata padanya, saudara Hui, mari bersahabat, bagaimana? Aku selamanya suka berjalan seorang diri. Terima kasih jawabnya Hui Kiam dingin. Apakah kau anggap diriku rendah? Tidak sederjat dengan kau tanya si pengemis sambil mendelikan matanya. Terserah padamu, bagaimana kau pikir? Boleh saja. Penggali makam, menurut penglihatanku, sampai pun darahmu mungkin juga dingin. Sebelum aku mengambil keputusan hendak membunuh kau, lekas kau pergi. Ingat, aku tidak suka dikintil orang. Lain kali apabila ketemu lagi, jangan sesalkan aku tidak memberi peringatan padamu. Pengemis itu lelekan lidahnya tapi wajahnya tak berubah. Sambil ketawa cengar-cengiria berkata, saudara, perjanjianmu ke gunung ini nampaknya tak mendapat hasil apa-apa. Ada hubungan apa denganmu? Kalau tidak ada hubungannya dengan aku, aku tidak akan ambil pusing urusan ini. Aneh, coba kau ceritakan ada hubungan apa denganmu. Seumpama kata, tusuk kode emas berkepala burung hang yang berada di badanmu. Tanda petik. Kenapa? Kau ingin tahu asal-usulnya, bukan? Hui kiam menyambar badan pengemis itu. Oleh karena badannya yang kokoh kekar, pengemis itu terangkat tinggi. Dengan suara bengis ya menanya. Apa kau tahu? Sekalipun aku tahu juga tak mau menerangkannya, tidak mau menerangkan, aku nanti robek mulutmu kau robek juga aku takkan menerangkan, kecuali, kecuali apa? Kau jawab dulu bahwa kau suka bersahabat denganku, kemudian aku si pengemis akan beritahukan semua apa yang aku tahu. Boleh kau terangkan dulu mengapa kau hendak bersahabat denganku? Kalau namanya tidak benar perkataannya juga tak tepat, apa artinya? Ada orang kata bahwa ketemu orang cuma mengatakan tiga bagian, bersahabatan yang belum akrab tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang dalam, maka itu aku cuma bisa berkata sampai di sini saja. Hui kiam dibuat tidak berdaya. Memang benar, asal-usulnya tusuk konde ini ia ingin tahu bahkan tidak memperhitungkan akibatnya. Maka ia melepaskan si pengemis kecil itu, dan berkata padanya. Baiklah kita perlu bersahabat, tapi aku perlu menerangkan lebih dulu, jikalau mengetahui kau memandang maksud jahat, aku juga akan bunuh kau. Pengemis cilik itu gerak-gerakan tangan dan kakinya yang tadi bekas dicekal oleh Hui kiam, setelah itu ia berkata sambil ketawa getir. Terserah padamu, segalanya ku terima baik. Bersahabat kita harus menurut aturan. Aku bernama Leithuan. Julukanku Sukma tidak buyar, tahun ini usiaku masuk 17. Benar-benar Sukma tidak buyar. Tanda petik. Sama-sama. Julukanmu penggali makam juga ada lebih baik dari julukanku dan saudara. Apakah kau murid gelolongan Kepang, pengemis? Bukan. Suhuku sudah meninggal dunia. Suhu yang sudah wafat tidak perlu disebut perguruannya, maka nama suhu juga tidak perlu diungkap lagi. Hui kiam berpikir sejenak, lalu berkata. Aku bernama Hui kiam, usia 20 tahun. Keadaanku serupa dengan kau, suhu sudah meninggal, tidak perlu disebut lagi. Keluarga saudara Hui. Ayah bundaku sudah meninggal, aku hidup sebagai piatu. Oh, maaf aku kesalahan omong. Kita tidak usah memakai segala aturan, yah. Sudah bulukan cukup dengan lisan saja. Saudara Hui lebih tua, aku harus bahasakan Heng atau saudara tua. Aku sebagai adik, terimalah hormatku. Sehabis berkata ia lantas menjura dalam-dalam. Dalam keadaan demikian, Hui kiam terpaksa membalas hormatnya, tapi suaranya masih tetap dingin. Mari kita balik lagi kepada persoalan kita. Coba kau terangkan urusanku, bagaimana bisa ada hubungannya dengan kau? Leetuan ketawa cekikikan, lalu berkata. Hui to aku, kau dengan aku sudah menjadi saudara, maka urusanmu juga menjadi urusanku, bukankah itu ada hubungannya? Hui kiam delikan matanya, dengan suara tandas ia berkata, kau hendak permainkan aku? Leetuan nampaknya di juri, ia mundur satu tindak. Sambil goyang-goyangkan tangannya, ia berkata. Hui to aku, kau jangan salah paham. Siawetemu ini, sejak dilahirkan dalam dunia, mempunyai adat sudigawe, atau senang mencampuri urusan orang lain. Sejak di pusat Seng Goan Pang secara tersembunyi aku dapat melihat sepak terjang to aku. Diam-diam aku merasa kagum, maka aku bertekad hendak mengikat tali persahabaran dengari to aku. Jika ada maksud jahat, biarlah Tuhan akan kutuk aku. Hui kiam meski belum lenyap rasa curiganya tapi karena ingin tahu rahasianya tusuk kode emas burung hong, terpaksa ia menindas hawa amarahnya. Sambil langgukan kepala ia berkata. Baiklah, apa benar kau paham ilmu menebak hati orang? Itu hanya lelucon saja. Ketika to aku berada di luar perkampungan Iehun San Cheung, dan melakukan pembicaraan dengan manusia gelandangan Cheok Siaoceng, Siaote dengan tanpa sengaja telah dapat dengar seluruhnya. Hihihi, begitulah duduknya perkara. Hui kiam merasa mengkal, ia tak menduga kalau dipermainkan oleh pengemis cilik itu. Maka ia berkata dengan perasaan mendongkol. Kalau begitu, kau sendiri ternyata juga tidak tahu sama sekali tentang tusuk kode emas itu? Sekalipun manusia gelandangan yang banyak pengetahuannya juga tidak tahu apalagi Siaote. Kau cari mampus. To aku, kau jangan cemas dulu. Siaote tentu akan membantu membereskan. Numpang tanya, bagaimana kabarnya tentang iblis wanita bertusuk kode emas? Sudah meninggal pada 20 tahun yang berselang. Oh iya, apakah kau tahu iblis wanita itu ada mempunyai murid atau tidak? Tentang ini, Siaote malah belum pernah dengar, tapi aku ada akal untuk mencari keterangan. Mari kita bicarakan lebih dulu tentang tusuk kode emas. Tanda petik. Bagaimana? Apa tuh aku pernah dengar nama manusia tangan seribu atau tidak? Manusia tangan seribu. Sangat asing bagiku. Manusia tangan seribu oleh umum dianggap sebagai rajanya ahli senjata rahasia. Ia dapat menggunakan kedua tangannya melancarkan dengan berbareng 10 rupa senjata rahasia, dan terhadap segala bentuk dan rupa senjata rahasia yang digunakan oleh tokoh-tokoh berbagai partai rimba persilatan. Ia dapat mengenali semua. Jika kita dapat menemukan padanya, mungkin dapat membuka tabir rahasia tusuk kode emas ini. Semangat Hui Kiam terbangun. Katanya, manusia tangan seribu itu berdiam di mana? Ia mengasingkan diri di lemu ahcian Hui Kok di gunung Boposan. Boposan. Terpisah beberapa ribu li dari sini. Tanda petik. Lah harus memasuki Provinsi Sansi. Orang tua itu pada 30 tahun berselang telah mengasingkan diri tidak lagi mengurusi persoalan dunia, juga tidak lagi muncul di dunia Kang Ou, bahkan adatnya sangat aneh. Itu tidak menjadi soal, asal dapat menemukan padanya sudah cukup. Mengapa kita tidak berangkat sekarang? Kita. Maksudmu kau hendak berjalan bersama-sama dengan aku? To'ako, si Aotei akan jadi petunjuk jalan. Ada baiknya buat to'ako supaya tak usah mencari susah. Baiklah. To'ako, apakah sikapmu ini bisa dirubah agak menyenangkan sedikit? Kalau kau tidak senang lihat, terserah. Baik. Baik. Siapa suruh aku bersahabat denganmu? Tunggulah sebentar, aku akan tukar rupa, berjalan sama-sama rada pantesan. Sehabis berkata ia lari ke tepi sungai untuk mencuci muka dan badannya, lalu balik lagi kepada Hui Kiam. A-a-a-a. Hui Kiam hampir saja berseru. Pengemis cilik itu ternyata adalah satu pemuda tampan. Dari sinar matanya dapat diduga bahwa ia adalah seorang yang cerdik dan banyak akalnya. Pakaiannya yang semula begitu mesum, sebentar saja entah dengan care bagaimana, ia sudah menyulap menjadi berpakaian necis dan rapi, dengan demikian hingga kini bukan berupa seorang pengemis jebel lagi, melainkan seorang pemuda terpelajar atau satu kongcu anak seorang berpangkat tinggi. Perubahan itu membuat Hui Kiam melongo. Setelah selesai berdandan, ia berkata sambil menyoja, To'ako, silahkan. Dua pemuda tampan berlari-larian di gunung busan menuju ke kota Kiu-Ciu. Kepandayan ilmu meringankan tubuh Ieret Huan ternyata tidak di bawah Hui Kiam. Kira-kira jam 2 pagi mereka sudah sampai di kota yang dituju. Di waktu tengah malam buta itu kota tersebut keadaannya sudah ramai dengan para pedagang yang datang dari berbagai desa. Ieret Huan berkata sambil menunjuk satu tempat yang banyak lampu. To'ako, mari kita berhenti sebentar. Perutku sudah berbunyi Hui Kiam yang jarang bersenyum, cuma menganggukan kepala Leret Huan agaknya kenal betul keadaan tempat itu. Rumah. Makan nomor satu di kota itu yang bernama Cheng Lian Kie ternyata. Dikenal baik olehnya. Begitulah ia ajak Hui Kiam memasuki rumah makan itu. Dua pemuda itu memilih tempat yang agak sepi. Mereka minta disediakan arak dan hidangan. Ieret Huan yang gemar arak begitu melihat arak matanya lantas terbuka lebar, sambil angkat cawan araknya ia berkata, To'ako, malam ini untuk pertama kali aku minum bersama-sama dengan To'ako, siya Ote'e minta To'ako keringkan tiga cawan arak ini. Sehabis berkata, ia sendiri menenggak tiga cawan. Hui Kiam kerutkan keninya. Dengan tanpa banyak omong ia juga minum sampai tiga cawan. Leret Huan meski masih muda, ternyata dapat minum arak tanpa takeran es cecawan demi cecawan lewat tenggorokannya mirip dengan setan pemabokan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan bentuk luarnya. Selagi enak minum, dari meja tidak jauh terdengar suara ketawanya suara wanita. Suara ketawa itu bukan saja nyaring, tapi juga mengandung daya penarik bagaikan magnet. Di zaman itu jarang tertampak wanita muda berada di rumah makan seorang diri, apalagi tertawa dan berlaku sesukanya dengan bebas, sudah merupakan satu kejadian yang janggal. Oleh karena tingkahnya wanita itu, hingga semua mata para tamu rumah makan tersebut ditujukan ke arahnya. Hui Kiam yang dengan tanpa sengaja juga turut berpaling, segera dapat lihat seorang wanita muda dengan bentuk badannya yang langsing menarik serta dendannya yang serba merah. Perempuan itu bukan lain daripada wanita tanpa sukma, yang memikat kemudian membunuh kaum laki-laki dengan kecantikannya. Munculnya wanita genit itu di tempat umum benar-benar di luar dugaan Hui Kiam. Laki-laki muda yang duduk bersama dengannya ada seorang bagaikan Kongcu yang romantis nampaknya. Kongcu itu nampaknya sudah mabuk. Sambil menggoyang-goyangkan kipasnya yang terbikin dari emas, matanya menatap wanita tanpa sukma dengan sikap yang memualkan. Ietuan agaknya tidak mau ambil pusing itu semua, ia cuma perhatikan araknya. Seorang tamu yang tak dikenal, berkata sambil menghela nafas, air, arak tidak membuat orang mabuk, orangnya sendiri yang mabuk, Paras cantik tidak menyesatkan orang, orangnya sendiri yang tersesat oleh paras cantik. Mendengar ucapan itu, hati Hui Kiam menjadi sadar. Samnil mengetok meja dengan jari tangannya. Ia berkata, Oh, kau lihat perempuan itu? Siapa? Tanya Iet sambil langkat kepala. Lihat sana. Oh! Wanita tanpa sukma reaksinya ternyata sangat hambar. Hui Kiam dalam hati merasa heran. Tanyanya agak heran dan bingung. Kau mabuk? Baru minum beberapa cawan saja, bagaimana bisa mabuk? Bukankah kau sedang memikirkan dirinya? Ietuan ketawa cekikikan, lalu berkata, To'ako, kau jangan anggap benar-benar. Itu hanya siasatku, hanya hendak menarik perhatian to'ako. Sementara itu, wanita cantik menarik itu sudah berdiri di hadapan mereka. Dengan sikapnya yang tetap dingin Hui Kiam berkata, Wanita tanpa sukma, dunia ini meski luas tapi jalannya ternyata sempit. Kita telah berjumpa lagi. Oh ya. Mulut wanita tanpa sukma berkata kepada Hui Kiam sedang matanya yang jeli melirik kepada Ietuan yang saat itu mukanya sudah merah karena pengaruh harak. Siaw hiap ini bagaimana sebetulnya ia menanya dengan sikapnya yang luas menarik, sementara tangannya yang putih halus memkereskan rambatnya yang terurai di atas pundaknya. Sukma tidak buyar jawabnya Hui Kiam dengan nada tetap dingin. Wanita tanpa sukma ketawa terkekeh-kekeh dan berkata, Sukma tidak buyar. Orang begini cakap, bagaimana? Menyerobot gelalar nama demikian menakutkan. Ietuan tenggak kering haraknya, lantas menanya, Menyerobot? Apa artinya? Orang yang mempunyai gelar sukma tidak buyar itu Aku sudah pernah ketemu, kau tidak bisa menipu aku. Apa sukma tidak buyar itu bukan berarti terus mengikuti orang, betul tidak? Benar, begitu kena diikuti sampai mati baru dilepaskan Hui Kiam lantas menyelak. Wanita tanpa sukma, kau jangan salah lihat orang, Kalau kau memikirkan yang bukan-bukan itu berarti kau cari mati sendiri. Oh, penggali makam, kita satu sama lain toh tidak saling melanggar, bukan? Antara kau dengan aku masih ada perhitungan yang belum diselesaikan. Hari itu kau telah berbasil meloloskan diri, tapi kali ini tidak mungkin lagi. Begitu penting kau anggap? Wanita genit seperti kau ini, Kalau aku tidak bunuh kau, gelarku penggali makam ini harus dihilangkan. Wawita tanpa sukma malah bersenyum. Dengan sikap dan gayanya yang menggerahkan ia balik ke tempatnya semula. Tindakannya itu menarik seremua perhatian para tamu, hingga ramai membicarakannya. Iet Huan berkata sambil menyengir. Toh aku, wanita tanpa sukma itu ada mempunyai pantangan untuk dirinya sendiri. Pantangan apa? Ia hanya turun tangan terhadap pemuda-pemuda nakal, takkan membunuh orang baik. Maksudmu supaya aku tidak membunuh padanya? Bukan. Tidak peduli bagaimana tujuannya, tapi sepak terjangnya itu memang patut mendapat hukuman mati. Bagaimana asal-usulnya? Tidak tahu, kepandainya cukup tinggi. Siapa itu Kongcu Perlente yang duduk di satu meja dengan ia masih asing bagiku. Nampaknya Kongcu itu tidak bisa hidup sampai hari besok pagi. Tanda petik. Tepat pada saat itu Kongcu itu sudah berbangkit dari tempat duduknya. Ia membayar ruang makannya, kemudian berlalu dengan wanita tanpa sukma. Iet Huan berkata kepada Hui Kiam dengan suara perlahan, To'ako, kita bagaimana? Kau kata bagaimana? Pergi melihat wanita tanpa sukma bagaimana membereskan Kongcu itu. Kau benar-benar suka mengurusi urusan orang lain. Eh! Bukankah To'ako kata hendak menghitungkan dengannya kau tidak makan dulu? Arak dan sayuran sudah cukup kinyang, tidak usah. Iet Huan mengeluarkan sepotong wang perak, diletakkan di atas meja lalu gapaikan tangannya kepada salah satu pelayan, bersama Hui Kiam buru-buru keluar dari rumah makan. Di luar, orang yang berjalan mondar mandir masih ramai, mereka sudah tidak dapat lihat bayangannya orang yang dicari. Ia sudah lolos lagi, berkata Hui Kiam sambil menengok ke sana kemari. Mendalak seorang tua kurus kering berambut putih berjalan dingklak-dingkluk dengan memegang tongkat, mulutnya menyanyikan sebuah syair dari zaman song yang hingga saat itu masih banyak penggemarnya. Di rumah mencari padanya ubek-ubekan ketika mendadak menengok orang itu ternyata berada di suatu tempat yang jarang lampunya. Sehabis menyanyikan syair itu, Orark tua itu berkata kepada dirinya sendiri, Aku orang tua selamanya tidak suka makan cuma-cuma barangnya orang, rekening ngarak itu hitung-hitung sudah lunas. Orang tua itu meski jalannya dingklak-dingkluk, tapi dalam waktu sekejap mata, tau-tau sudah menghilang di antara orang banyak. Ia Tuan menarik tangan Hui Kiam, katanya dengan girang, Mari kita pergi ke sana. Kau dapat lihat? Tempat yang jarang lampunya. Tidak salah, mari pergi. Hui Kiam agaknya tersadar dua pemuda itu dengan cepat berjalan menuju ke tempat itu. Siapa orang tua tadi itu? Tidak tahu, pada lima hari berselang di sini Sia Ote ajak minum arak padanya. Kiranya begitu. Tapi bagaimana ia bisa tahu kalau kita sedang mencari orang? Mudah sekali, wanita tanpa sukma berpakaian serba merah menyolok bagi semua matu dan kemudian kita keluar dari rumah makan itu. Di depan pintu kita longok sana-longok sini. Tau aku bahkan pernah membuka suara. Andai aku juga dapat menduga 8-9 bagian. NG. Masuk akal, kau benar-benar banyak akal dan pikiran Tau aku memuji. Penerangan lampu di jalanan makin jarang. Ternyata sudah tiba di pinggir pintu kota, namun masih belum kelihatan orang yang dicari. Dua pemuda itu saling berpandangan sejenak, lalu lari keluar kota. Tidak jauh ada terdapat rimba pohon liu. Di bawah sinar rembulan, tempat itu merupakan satu tempat yang sangat baik untuk mengadakan pertemuan bagi muda-mudi yang sedang tenggelam dalam asmara. Di antara lebatnya dua pohon, sebuah sungai kecil melingkar ke dalam rimba tersebut. Di pinggir sungai, nampak berdiri dua bayangan orang. Iet Huan berkata dengan suara perlahan, di sana. Dengan cepat mereka menghampiri tempat tersebut. Bayangan orang itu ternyata adalah wanita tanpa sukma dengan Kongcu perlente itu. Kongcu itu nampak sudah mabuk dengan kecantikan wanita tanpa sukma. Sambil ketawa cengar-cengiria lalu berkata, Adikku yang baik, nampaknya kau sedang gembira menghadangi putri malam yang indah permai, tapi menurut pikiranku, bukankah lebih baik kita duduk-duduk di sana? Kau toh tidak akan mampus, kenapa begitu kesusu? Oh, adikku memaki aku. Meski, meski aku tidak akan mampus, tapi toh sayang kalau kita lewatkan saat yang baik ini begitu saja. Apa artinya perkataanmu ini? Adikku yang manis, kalau sedang marah nampaknya semakin cantik. Biarlah aku terangkan dulu pikiranku, kau jangan mengganggu. Oh, ya, barusan itu pemuda yang minum bersama-sama dengan penggali makam itu siapa? Hui Kiam yang mengintip ketika mendengar pertanyaan itu, agak kaget. Bagaimana Kongcu itu kenal padanya, sedangkan ia sendiri tidak tahu siapa dia? Wanita tanpa sukma lantas menyahut dengan suara duka, tidak tahu, mungkin orang baru. Heh, HCH. Penggali makam meski sikapnya terlalu dingin, tapi masih terhitung satu tipenya seorang pemuda tampan. Kau, apa akan lepaskan padanya begitu saja? Kongcu, kau anggap aku perempuan semacam apa adikku yang manis, aku hanya main-main saja. Wanita tanpa sukma itu terkekeh-kekeh. Ia rapatkan badannya kepada Seng Kongcu, lalu berkata dengan suara lemah lembut. Engkoku yang baik, kau sungguh baik sekali. Terima kasih.